Pada suatu saat Ustadz datang, membicarakan tentang kodo, lalu dia membacakan siapapun yang dulu-dulunya meninggalkan sholat, atau puasa, atau bahkan jakat, mesti dibayarkan kembali. Memang disebutkan bahwasannya dalam bahasa fikih, puasannya orang yang punya utang sholat, utang puasa, itu harus dibayar. Nah, bahkan nanti kalau mendetail lagi dalam bahasa fikihnya, apalagi waktu meninggalkannya memang badung dikasih tahu gak mau. Sehingga meninggalkan dengan sengaja harus dibayar kontan. Sepanjang hidupnya tidak boleh kecuali itu ngodok sholat, nyungus sepedia nanti. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Begini Buya, di musolah sekitar saya berjamaah, mayoritas jamaah sholat lima waktunya adalah para pensiun atau orang-orang yang sudah tidak bekerja, baik ibu atau bapak-bapaknya. Banyak yang baru saja mulai rajin sholat, diwaktu dia masih, dibandingkan dengan dia waktu masih kerja, dari akhir balik sampai akhir kerja, sehingga dia waktu pensiunnya sudah mulai rajin dan mulai belajar bacaan sholat, bahkan belajar membaca Al-Quran. Pertanyaannya, ada suatu saat Ustadz datang, membicarakan tentang kodo, lalu dia membacakan siapapun yang dulu-dulunya meninggalkan sholat, atau puasa, atau bahkan jakat, mesti dibayarkan kembali. Dia titip pesan kepada saya untuk bertanya kepada Buya, bagaimana dengan kita, sekuat tenaga sholat lima waktunya yang akan datang saja, masih tertatih-tatih begitulah. Bacaan Al-Quran yang juga masih buah belajar. Apakah wajib menggantinya dari akhir balik sampai dia pensiun? Kalau dihitung sih sekitar 30 tahun. Itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak menjawab pertanyaannya atau orang yang bersangkutan, kami akan menjawab tentang Ustadz. Wahai Ustadz, Anda itu kalau ingin menyelesaikan masalah harus dengan bijak. Anda harus membuat perbandingan, supaya Anda tidak keras dalam mengeluarkan fatwa. Bahkan kalaupun fatwa itu harus disampaikan, yang sekarang kelihatannya keras, Anda bagaimana? Anda bungkus menjadi lembut. sehingga orang nerimanya bisa gampang. Memang disebutkan bahwasannya dalam bahasa fikih, bahwasannya orang yang punya utang sholat, utang puasa itu harus dibayar. Bahkan nanti kalau detail lagi dalam bahasa fikihnya, apalagi waktu meninggalkannya memang badung, dikasih tahu tidak mau. sehingga meninggalkan dengan sengaja. Harus dibayar kontan sepanjang hidupnya, tidak boleh kecuali itu ngodok sholat. Nyusap dia nanti. Sekarang sebagai Ustadz yang bijak, saya ajak membuat perbandingan. Memang Anda berhimbau. Himbu sebisa mungkin, Pak Haji, yang sudah malaikat Israel, sudah dekat. Tapi jangan omong itu beneran maksudnya. Pak Haji, soal panjang umur. Pak Haji, Anda beruntung. Di usia-usia begini, Anda dekat dengan kebaikan. Beruntung. Ada orang sudah malaikat Israel datang, masih belum ingat Allah. Anda istimewa. Anda berarti tobat. Tobat itu menghapus dosa yang lalu. Ada pun masalah sholat-sholat yang ditinggal, sebisa mungkin nanti, dicicil dikit-dikit. Niat nyicil adalah sudah dilihat oleh Allah. Allah. Tapi nanti keburu mati. Panjang umur. 30 tahun lagi, enggak panjang umur. Ini dikasi himbu begitu, dibesarkan hati, jandung arus kini ini. Besarkan hatinya. Kemudian diri ustadz sendiri suruh buat perbandingan. Mana lebih bagus? Ayo, suruh melihat. Ya ustadz yang keras itu. Mana lebih bagus? Orang pensiun, rajin sholat tapi belum bayar kodok, daripada sudah mau pensiun, enggak pernah mau sholat. Sudah punya utang, enggak mau sholat. Bagus mana pak? Sedikit cerdas itu ustadz. Jangan keras-keras. Ini masih lumayan mau sholat, menjelang pensiun. Ini ada yang sudah mau mati, belum sadar. Itu loh. Jadi kok ustadz kok keras-keras ini bagaimana? Ini sudah luar biasa dia. Memang dia Masya Allah masa lalunya kelam banget. Tapi masa tuanya cerd, cemerlang benar. Jadi jangan dibikin takut. Nanti yang lain tempat, waduh, saya suruh sampai. Bahkan dalam bahasa fikir, baca kitab, bahkan tidak boleh kecuali untuk mengkodok. Kecuali hanya untuk mencari riski yang dimakan saja. Selebihnya enggak boleh. Waduh, serem banget. Enggak boleh sholat-sholat sunnah yang lainnya. Terus enggak terahweh nanti. Ini kan? Jadi tolong ini adalah memang, ustadz kami himu kepada ustadz. Anda ini mengambil orang, itu untuk menuju kepada Allah. Agar Anda legawa melihat orang seperti itu. Orang pensiun yang sudah rajin sholat, kemudian dia punya utang, biar hati Anda masih lega, hati Anda tetap lega, itu lihat di sampingnya. Sudah pensiunan, enggak mau sholat, utangnya juga banyak, utang sholatnya dulu. Ayo, baikan mana? Sudah begitu, dekat sama Anda, sholat rajin, cuman belum bayar utang soh. Bantumu sholat. Itu kan sudah baik. Jangan ditakuti kita lagi, bahaya para ustadz. Ini ustadz itu harus pakai punya hikmah. Jadi fikir itu, kalau tidak dibungkus dengan hikmah nabawiyah, akan menjadi gersang nanti. Menjadi orang takut dengan fikir. Fikir, fikir begitu. Fikir, tapi kan enggak bereda. Bahasa kita tetap bahasanya, Anda sebetulnya harus membayar utang. Cuman semampumu dulu. Karena memang keadaanmu begitu. Sudah banyak yang ikut. Gula darah ikut. Kolesterol ikut. Anda ini pahalanya tinggi banget. Orang sehat, beribadah, sama biasa. Anda sakit pahalanya dobel. Disanjung begitu dong. Jangan ditakuti mereka. Ini orang hebat. Apalagi lagi sujud. Anggap saja seminggu tobatnya. Tak tanya lagi sholat mati. Enak benar itu orang. Kan begitu. Jadi, tolong besarkan hatinya orang kembali kepada Allah. Besarkan hati orang yang bertobat. Apalagi di masa-masa tua seperti itu. Masa-masa pensiun itu dahsat. Itu orang pinter. Orang pinter itu. Sudah tahu malaikat dekat atau apa. Dia adalah berdandan untuk menghadap kepada Allah dengan amal soleh. Kan cakep begitu ya. Itu saja. Wa'allahu a'lam bis sawab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahab.